Jokowi Dodo Berkepentingan buat bakal presiden datang Satu kehormatan bagi partai Munasluk kali ini dinilai akan menjadi catatan penting lainnya Dalam sejarah Golkar Setia Novanto dan Ade Komarudin Bertarung mewakili kelompok-kelompok internal Yang selama satu tahun lebih belakangan ini Bertikai memperjuangkan politik kepentingan partai Meskipun kini keduanya menyeratkan dukungan kepada pemerintah Namun Setnov dan Akom Sesungguhnya dua politisi dengan warna Yang sama sekali berbeda Kelebihan dari Setno Vanto Yaitu dia memiliki jaringan yang sangat luas Dia punya koneksi dengan unsur pemerintahan Partai Golkar tenderung lebih aman lah Ade Komarudin Kelebihannya adalah Dia adalah figur organisatoris Karena latar belakang itulah Setnov dinilai akan mendapatkan dukungan Dari berbagai kalangan termasuk pemerintah Meskipun pada akhirnya Wakil Presiden Yusuf Kala membantah Presiden minta itu disiarkan Dia sama sekali, Presiden sama sekali Tidak berpihak Mungkin apa yang disampaikan Wapres Yusuf Kala memang benar Menggambarkan kondisi psikologis istana sebenarnya Di sisi lain, pesan itu justru menyeratkan pesan Bahwa Presiden memiliki selera sendiri Untuk menghindari konflik dalam kabinetnya Saya melihat agresivitas dari Aziz Samsuddin dan Air Langga Aziz dan Air Langga ini mesti berkompromis satu sama lain Akankah Aziz dan Air Langga melengkapi kemeriahan pemilihan ketumpar Tegolkar Atau justru keduanya benar-benar menjadi kuda hitam Yang berhasil meraih dukungan sesungguhnya dari istana Tim Liputan Emensi Media melaporkan Terima kasih telah menonton!